Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber Dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi Seputar dunia tutorial Dunia pendidikan dan dunia Medsos Baik sobat disini saya akan berbagi Tutorial yaitu tentang Bagaimana cara membuat Cloning suara Dari suara kita sendiri Dengan menggunakan EA atau AI Jadi untuk saat ini Seperti di video-video sebelumnya Saya banyak membahas tentang AI Yang kecerdasan buatan Yang mana disini sangat viral pada saat ini Yang tentunya Sangat diminati oleh banyak Orang Jikalah ingin menggunakan Baik itu dalam bentuk text speed Ataupun video Ataupun gambar dan yang lainnya Oke tidak lama-lama lagi Saya langsung saja ke tutorialnya Namun sebelum itu Seperti biasa Buat yang baru saja Bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa selalu support dan dukung Terus channel ini dengan cara Klik subscribe dan bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video terupdate Dari saya Oke kita langsung ke TKP Let's go Baik sobat Disini saya akan Memberikan tutorial Bagaimana cara Meng-cloning suara kita Agar nantinya kita tidak perlu Membuat Video tersendiri ya Tetapi dengan menggunakan Bantuan kecerdasan buatan Atau AI Kita sudah bisa Membuat tag Suara kita Dengan menggunakan Bantuan sebuah tag Yang kemudian kita Cloningkan dengan suara kita sendiri Oke Kita langsung saja Seperti biasa ya Kita masuk di Google Kemudian pada Google Disini ketik saja Yaitu cloning suara sendiri ya Nah ini ketik saja Kata kuncinya Cloning suara sendiri Kemudian dari berbagai pilihan Yang di bawah Disini Saya akan Memberikan tutorial Yaitu tentang Cloning suara AI Gratis dalam 30 detik Ya Disini kita klik saja Nanti Secara otomatis Akan masuk Seperti ini Tampilannya ya Namun sebelum masuk ke sini Seperti biasa Nanti Anda diminta Untuk Login Untuk login Oke Agar Lebih paham Disini saya akan Pakai akun lain saja Untuk Bisa mempraktekkan Oke Saya buka Untuk akun lain Karena untuk akun ini Sudah saya buka Dan sudah saya gunakan Sudah login Nah disini Saya copy Ke akun baru Ya sobat ya Nah ini nantinya Sebagai tampilan pertama Sobat ya Jadi anda Diminta Untuk Login ya Bisa menggunakan Akunnya With Google Ya Gmail Kemudian bisa pakai Apple ya Atau mungkin bisa Menggunakan email Untuk kita daftarkan ya Kalau kita sudah memiliki Pendaptarannya Nah kita masuk di Continue With Google Oke disini Kita masuk di Google kita Seperti biasa Ikuti aja ya Untuk Masuk di Google kita Oke sobat ya Jadi seperti biasa Ini akan masuk di Halaman utama Dari MyFost ya Fixed TV Nah disini ya Ini adalah tampilan yang pertama Sobat ya Tampilan untuk halaman utama Yang mana disini Untuk tampilannya Cukup praktis sekali ya Disini adalah Import View Voice ya Biar kita memudahkan ya Saya Transit aja Coba ya Kita transit Kita transit Ke Indonesia ya Nah oke ya Disini langkahnya Cukup mudah Jadi hanya dua langkah Import Suara Anda Jadi disini Silahkan diunggah Ataupun direkam Untuk suara kita Atau suara Anda Kemudian yang kedua adalah Hasilkan audio ya Dengarkan Tag dengan suara Anda sendiri Nah disini Ada pilihan deteksi otomatis Kemudian Bahasa Inggris Orang Spanyol Perancis Jerman Dan yang lainnya ya Nah oke Disini Kemudian Di bawahnya ini adalah Untuk tempat tagnya Untuk tempat tagnya Tag yang akan Disuarakan oleh Hasil Cloningan tadi Oke Langsung saja Kita masuk di Import Suaraku Ya kita klik Disini Nah disini Nanti ada Dua pilihan Bisa Dengan cara Merekam ya Merekam sendiri Nah disini Misalkan suara kita Kita suarakan disini ya Nanti langsung Kita rekam disini ya Tapi sebelum Kesini sobat ya Saya kembalikan Ke default Kita pakai Bahasa Inggris Saja ya sobat ya Karena Disini tadi Untuk pilihan Bahasa Inggris Tidak ada ya Jadi kita Biar nanti Sesuai dengan Yang kita Kendaki Oke Sebentar ya Oke Kita klik Translate Oke Kita awali lagi Import My voice Oke ya Disini Kita bisa Merekam Kemudian Bisa mengambil Audio yang kita Siapkan Disini Kemudian kita klik Choose file Nah silahkan Disini Masuk Ke Audio kita Ini kebetulan Saya sudah menyiapkan ya Untuk Suara saya Nanti audionya Itu dalam bentuk MP3 ya Untuk MP3 Atau MP3 ya Kemudian Kita klik Saja Kemudian kita Klik open Nah ini Kalau kita tes Suaranya Seperti ini Ever On the reach Of The universe Watch All my Baby Yury Oke ya Jadi Disini cukup Maksimal 30 detik Sepert ya Maksimal 30 detik Jadi tidak perlu Lama-lama Biar nanti Cara generate nya Tidak memakan Waktu yang Sangat lama Nah disini Nah disini kita Ubah saja Misalkan Agus Simple Contoh ya Oke disini kita Berikan nama Voice nya Kemudian Kita klik saja Untuk nama Oke kemudian Kita klik saja Untuk Agree and continue Ya continue Kita klik Oke ini adalah Proses generate Kita tunggu Sesaat Nah Kemudian Sekarang ini Kita Bisa kita Ganti Atau mungkin Tetap ya Ini contoh Yang diberikan Oleh Website nya Ya Oke ini Misalkan Saya Saya kurangi Aja ya Sobat ya Saya kurangi Saja Disini ya Oke Oke ini hanya Contoh saja Sobat ya Jadi Kita akan Cloning Dengan suara Kita ya Oke jika Sudah Kemudian Kita klik Generate Kita tes Generate Kita klik Generate Audio Oke Kita tunggu Sesaat Untuk Generate Hasilnya Tentunya Membutuhkan Waktu Dalam Hal Memproses Oke Kita tunggu Sesaat Speechify Speechify Revolutionized My productivity With its Custom text To speech Voices Partnering With Speechify Allowed me To clone My own voice Making it Faster than ever To create New audio And video content If you're A content creator Podcaster Video editor Or anyone Looking to elevate Your projects With top Notch Voiceovers I highly Recommend Giving Speechify A try Oke sobat ya Jadi Cukup mudah Dan cukup singkat Sekali ya Cara membuatnya Jadi yang Sudah Disuarakan Ini tadi Secara otomatis Sudah Suara saya ya Dan tentunya Disini Satu kelemahan Di aplikasi ini Kita masih Menggunakan Bahasa Inggris Dan untuk pilihan Bahasa Indonesanya Itu belum ada ya Jadi Kita menggunakan Bahasa Selain Bahasa Indonesia Kalau kita Lihat Kita cek Disini Oke ya Bahasanya Hanya Belum Menggunakan Bahasa Indonesia Nanti Untuk Terakhir Untuk mengunduh Kita klik aja Disini kita Ini ada Tempat untuk Mengunduh Kita klik aja Nanti hasilnya Di bawah Kemudian kita Klik Show in folder Oke Kita coba Tes ya Oke Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh